Pertolongan pertama pada indukan yang mau beranak dengan kondisi anak kambing yang sudah keluar Namun yang keluar hanya bagian kaki dan untuk kakinya saja ini hanya satu ekor kaki yang keluar Dan menurut keterangan yang punya kambing ini sudah tiga hari tiga malam dengan kondisi seperti ini Mungkin untuk anak kambingnya sudah tidak bisa kita selamatkan karena sudah terlalu lama ini menurut saya Tadinya ini mau dipotong atau disembelih tetapi kalau kita masih bisa mengatasi berusaha untuk menyelamatkan indukannya Jadi kita coba dulu disini ya teman-teman Kalau ada yang mengalami seperti ini bisa meniru cara saya Untuk yang pertama yang perlu kita siapkan sarung tangan Alat seadanya saja untuk ini ya Kita gunakan plastik untuk membungkus tangan sebagai sarung tangan Dan untuk yang selanjutnya kita siapkan minyak sayur atau minyak goreng Kurang lebih ya setengah gelas Untuk minyak goreng setengah gelas Karena untuk minyak gorengnya ini Balurkan di bagian jalannya anak kambing ini ya Biar anak kambingnya licin untuk keluar dan tidak terlalu menyakiti pada indukannya Setelah kita olesi semua ini ya teman-teman Untuk jalan anak si kambing dengan minyak sayur Kita usahakan untuk mencari kaki satunya lagi Jadi jangan ditarik dengan kondisi satu ekor kaki yang sudah keluar seperti ini Kalau kita tarik satu ekor kaki seperti ini Ini yang ada selain menyakiti indukannya Ini bisa putus ya untuk kakinya Jadi kita cari bagian satu kakinya lagi Dengan cara ya kita rabah Kita putar-putar untuk kaki yang sudah keluar ini Sebisa mungkin kita berusaha untuk mencari satu kakinya lagi Biar ketemu ya Jadi harus diingat jangan menarik satu ekor kaki yang sudah keluar seperti ini Dengan paksa karena bisa putus Dan nantinya akan menyulitkan kita sendiri Ini lumayan susah untuk mencari satu ekor kakinya lagi nih Setelah kita bisa menemukan untuk satu ekor kakinya lagi Usahakan kita tarik pelan-pelan biar keluar Ini sudah ketemu untuk kakinya ya Kita berikan tambahan lagi menggunakan minyak sayur atau minyak goreng Supaya memperlicin untuk keluar badannya si anak kambing ini Kalau sudah keluar seperti ini Untuk kondisi kakinya Ini dua-duanya sudah ketemu ya Alhamdulillahnya Ini kita tarik pelan-pelan Dan ternyata Ini bukan kaki bagian depan ya Jadi kambing ini benar-benar mengalami sungsang Karena ini kaki bagian belakang yang keluar duluan Karena pada umumnya kalau kambing beranak itu Bagian kaki depan dulu sama kepalanya yang keluar Tapi untuk kambing ini yang keluar kaki bagian belakangnya dulu Ini kita putar Sambil kita tarik pelan-pelan ya Jangan menggunakan cara paksa Jadi setelah anak kambingnya ini keluar Ini saya cari untuk ari-arinya tidak ketemu ya teman-teman Karena untuk ari-arinya ini ternyata sudah hancur Dia keluar bareng dengan air kencing dari sang indukan Jadi sebelum air kencing ini Untuk ari-arinya tadi sudah keluar Lumayan banyak Dengan kondisi yang sudah hancur Karena untuk anak kambing ini Mati dalam kandungan Sudah 3-4 hari Ini setelah setengah jam Untuk indukannya Pastikan diberikan minum Menggunakan air gula merah Sebanyak mungkin Sama tambahan garam ya Untuk menjaga daya tahan tubuh pada indukannya ini Seperti biasa ya Jadi sebelum melakukan penyuntikan Dengan injek kita bersihkan dulu Untuk sepetnya Kita bersihkan Dan untuk vitaminnya saya gunakan B komplek Untuk dosis Saya gunakan 3 mili Karena untuk indukan Ini untuk vitaminnya Dan untuk penyuntikan vitamin Bebas ya Jadi tembus daging Tembus otot Tidak bermasalah Kita bisa pilih Di bagian mana saja Ini saya pilih Untuk vitamin Di bagian leher ini ya Yang ada dagingnya Dan untuk penyuntikan yang terakhir Ini saya gunakan Untuk antibiotik Untuk mempercepat pengobatan Luka dalam Kalau yang tidak ada Antibiotik Itu bisa menggunakan Super tetra Ataupun Dumexilin Jadi Bisa memberikan Super tetra Ataupun Dumexilin Sehari Dua kapsul Itu Selama Ya Tiga sampai Empat hari ya Kalau Tidak ada Antibiotik Kalau sudah menggunakan Antibiotik Ya Tidak perlu Menggunakan Super tetra Ataupun Dumexilin Untuk Antibiotiknya Sendiri Bebas Merk apa saja Ya Teman-teman Dan untuk Antibiotiknya Ini Saya gunakan Dosis Tiga mili Untuk selang Penyuntikan Dari vitamin Minimal 10 menit Atau 15 menit Baru Kita lakukan Untuk Menyuntikan Antibiotik Ini Untuk Bagian Paha Kaki belakang Dan Yang Saya gunakan Dosisnya Ini Tiga mili Jadi Untuk Kaki Sebelah Ini Saya Kasih Dosis Satu mili Setengah Dan Sisanya Saya Berikan Untuk Kaki Sebelahnya Biar Kebagian Rata Jadi Seperti itu Untuk Proses Penanganan Indukan Yang Melahirkan Dengan Cara Sungsang Semoga Bisa Bermanfaat Buat Para Peternak Semua Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih